Hai sobatnya satuan tiktok nah jadi kawan-kawan jadi malam ini jadi hari ini kita akan kembali update-update new live stream ya guys Nah jadi untuk kali ini tuh yang mau kita update adalah kita akan ngurak belut di sarang lubang namun ini bukan budidaya belut ya kawan-kawan jadi sekali lagi bukan budidaya belut ternak belut bisnis belut atau jualan belut bukan tapi memang kita tuh mau ngasih makan belut kita mau coba ngurak belut dulu nah ini nah ini belutnya teman-teman sudah keluar dari sarangnya kita coba dulu kasih makan dulu hop ntar ya guys ini belutnya sudah panjangin gini ini kita kasih makan sedikit sedikit biar bisa menjadi belut babon sih bener-beneran sih bisa jadi belut babon tapi kalau ini minta dibagunin okelah kawan yuk itu guys kita babonin lagi nah ini dia kan sudah masuk kembali ke sarangnya tuh nah sekarang aku siapin lagi nih makanan untuk belutnya belut tak belut tak belut tak belut tak oke kawan-kawan ini aku siapin dulu eh kita kasih lagi kita coba pancing dulu belutnya supaya dia mau keluar dari lubang sarang belut karena kalau dia mau sudah keluar lagi dari lubang sarang belut lebih bagus tapi mungkin karena tadi dia kan habis dapat makanan untuk belut jadi dia tuh mungkin lagi lagi menghabiskan makanannya guys yang ada di mulutnya tarian nanti dia keluar kita kasih lagi nih guys kita coba pancing dulu sejenak kita coba di lubang yang ini dulu deh nanti kita coba kalau mungkin bisa kita pindah lagi ke lubang belut yang lainnya tapi apa yangnya sih kita coba tarian kita pancing dulu karena tuh tadi itu sepertinya memang belum banyak sih dia tuh makannya makannya juga berbanyak jadi nah oke kawan-kawan kita coba pancingin dulu Oh ya untuk kamu yang baru join di channel ini terima kasih ya guys jangan lupa like dan subscribe-nya juga Oh dan terima kasih yang sudah memberi like ini aku masih pancing kawan-kawan masih pancing dulu belutnya biar dia itu mau bener-bener keluar dari lubang sarang belutnya guys Nah kita coba pancingin dulu belutnya seperti gini soalnya tadi itu dia tuh cepat banget keluarnya tapi sekarang kayaknya agak malu-malu juga kenapa mungkin karena tadi kita ngasihnya terlalu banyak ya jadi jatuh cukup perlu waktu juga untuk menghabiskan makanannya kalau kita kasih yang kecil-kecil kayak gini kan dia tuh lebih cepat makanannya lebih cepat enggak ngunyah nolanya atau segala macam guys Oke nah teman-teman ya kita coba ois eh keluar nih untuk guys keluar keluar belutnya keluar Oke kita coba pancingin lagi kita coba tarik panjang lagi tapi enggak enggak kita tangkap yang bukan pancing Oh guys sudah masuk lagi guys sudah masuk lagi teman-teman belutnya tadi sudah dapat lagi ya dia sudah dapat lagi makanannya Nah yuk kita cobain lagi mungkin dia lagi menghabiskan stok makanan ya makanan di mulutnya nih dia biasanya kalau belut nih kalau habis dapat makanan pasti masuk ke lubang sarangnya kawan-kawan Nah itu sudah keluar lagi tuh kepala belutnya Mungkin karena ini pengen dijadiin belut babon juga kali ya oke deh kawan-kawan kita ikuti apa maunya biar bisa dibabonin terus ya biar sempurna kelak bisa jadi belut babon walaupun sebenarnya aku belum tahu juga ya ukuran belut babon oh guys tapi ya kalau gini sih belutnya aman nih teman-teman kan ini kan cuman belut sawah biasa cuman peliharanya tuh diselongkan pelihara belut dalam selongkan atau di lahan terbatas lahan sempit kalau belut listrik ya repot juga sih kalau belut listrik untuknya di disini memang tidak ada belut listrik ya tapi kalau ular pernah tinggalkan tapi ular lebih ngeri kayaknya kalau kita nggak pelihara ular apalagi kan ular kobra ular king cobra ular berbisa ular berbahaya ular air misalnya itu kan ular tanah gitulah ular tanah ular kobra aja udah ngeri teman-teman bisanya itu apalagi kalau ketemu yang king ya yang king cobra tapi ini kan bukan king cobra atau belut listrik bukan belut monster juga bukan guys kira-kira kalau apa king cobra versus buaya siapa menang ya guys atau apa ya King listrik wis nih itu keluar lagi nih teman-teman belutnya nih kita kasih makan lagi biar dia babonin kita bujukin gini ya kayaknya jatuh tadi masih ragu-ragu dengan stok makanannya makanan untuk belutnya makanya itu kayaknya di deketin aja mulutnya gini guys ini kita deketin aja terus kita deketin terus ya guys kita deketin terus nah ini momen-momen spesial kayak gini nih ngapain juga dia ya kayaknya dia apa ragu-ragu gitu oh ya teman-teman ini bagaimana kualitas suaranya di beranda kalian semoga saja kualitas suaranya di berandanya jelas semuanya oke kita lanjutin lagi update update new live stream short videos eh kok short videos oke sini kita belanya kita kasih makan dulu itu kayaknya masih ragu tetap ada ini memang tidak ada pancing ya bukan angler belut bukan mancing belut atau mancing ikan gitu bukan bukan fishing cuman nih ha kok gini ayolah kamu ragu makanannya mungkin makanannya kurang dikasih minyak ikan kali ya atau a misan gitu karena aku ngasih makanan bikin bikin sendiri guys jadi bukan beli di toko atau beli online shopping gitu bukan memang kita bikin sendiri lebih murah lebih praktis juga sih nah ini kalau dia dapat nanti ini seperti biasa pasti akan bawa ke lubang sarang belutnya tuh teman-teman disini sini lubang sarangnya tapi kepalanya sudah keluar dari tadi kita coba ujokin masih belum mau guys ini kalau sama angler yang lain mungkin sudah habis dipancing tapi kalau sama aku masih aman dia teman-teman masih bisa kita upayakan kita kondisikan supaya menjadi belut babon babonin belut nanti teman-teman yuk kita lanjut lagi ngurek belut tapi bukan ngurek belut pakai tangan karena kalau tengurek belut pakai tangan ini semalah aku sudah siapin makanan untuk belut belut wartak 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 jil kok jadi ngomongin wartak jil Oke teman-teman Oh ya sampai lupa nih guys lupa ngucapin minal aidin warpa izin mohon maaf lahir dan batinnya hari Jumat berarti hari ketiga lebaran ikon-kawan nih dia sudah masukin lagi ke lubang sarang belutnya nih guys dia masuk lagi ke lubang sarang belutnya seperti biasa jatuh kan habis makan juga kondor perlu waktu itu juga bikin untuk ngunya-ngunya yang kali biar mudah cernanya nanti dia keluar lagi kita kasih lagi makanan untuk belut Oke teman-teman aku sambung lagi ya tadi sampai di nyanyi aku siapin makanannya dulu tapi sambil siapin makanannya aku mau ucapin minal aidin warpa izin mohon maaf lahir dan batin selamat 45 hijriyah dan selamat berlebaran juga untuk kamu semuanya ya kawan-kawan kini masih disuasana yang fitri idul fitri Ed Mubarak aid Mubarak tulisannya Ed Mubarak sini nyebutnya idul fitri atau lebaran tapi di luar negeri terkejut juga Ed Mubarak itu Hai nabi guys yuk kita lanjutin lagi Oh ya jangan lupa kalian bisa ya bersilaturahmi ke rumah teman ke rumah keluarga sana family dan lain sebagainya minimal yang komplek-komplek sekitar perubahan deh ois Oke teman-teman nih kok pada pelumpuran semua nih ngapain tadi tuh bukan ular ya bukan ular bukan ular enggak ada ular masuk sini bukan lubang ular gas jadi untuk kamu baru join ini bukan lubang ular ya des bukan kita mancing di lubang ular atau nguruk belut dapat ular bukan guys jadi bukan ular yang masuk sini nah ini kita coba pancingin lagi teman-teman biar dia mau keluar karena kita sudah siapin makanan untuk belut biar kita terlangin lagi guys nah ini teman-teman kita coba kasih lagi makanannya ini karena untuk belut kita coba posil posisi berlebih enak pengennya kan sih biar dia lebih naik kalau dia naik ke atas gini ois lepas lagi bro lepas lagi Amigo Amiga Amigo Amiga Amigo Amiga Amigo Amiga Ola Ola eh gracias kok gracias me Oke guys yuk kita lanjutin lagi si belut nandai-nandai bukannya belut nandai-nandai gitu ya belut unagi eh unagi kita kasih nama unagi ngapain juga unagi itu kayak yang eh unagi apa ya oke kok jadi unagi oke teman nih belutnya belut taknya sudah keluar lagi dari sarang yuk kita coba panjangin lagi kawan-kawan kita coba panjangin lagi kita coba tarik 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 Oke guys yuk kita coba tarik lagi anggapin aja belut babon sebenarnya aku juga belum tahu apakah masuk sudah masuk ukuran belut babon atau belut monster atau bukan ya tapi yang jelas kalau belut monster itu wow sulit dibayangkan besarnya belut monster guys emang pernah ketemu belut monster atau dapat belut monster aku sih ya belum belum pernah ketemu in belut monster monstera monstera Oke teman-teman kalau kalian suka mungkin kalau kalian mau gitu ya kalian boleh ternak belut bodi daya belut bisnis belut untuk ekspor ke luar negeri gitu Wess guys Hai makan langsung tarik lagi ke sarang tuh emang sudah biasa itu gitu nih teman-teman asal dikasih gitu kan dia tuh langsung pasti ritual selanjutnya pasti langsung tarik ke lubang sarang belutnya wajah tadi-tadi mungkin tuh kalian yang mungkin senang belut gitu ya tidak ada salahnya kalian melihat ini juga sebagai peluang cuan ya peluang untuk menambah penghasilan menambah pendapatan juga aku ada dengar itu yang sampai ekspor belut ke Jepang gitu ya untuk gimana tips dan trik mereka sih nggak menjadi eksportir ke luar negeri juga atau kirim banyak barang ke luar negeri kok jadi ngomongin eksportir luar negeri yuk kita ngomongin bisnis-bisnisnya kita yang gini aja lah ngasih makan belut belut babon di lubang sarang belut teman-teman ini coba kita pancingin lagi tadi tuh sudah berapa kali kita kasih makanan untuk belut ya berkali-kali kita kasih dan belut apa enggak sayang bang enggak akan makanannya kita bikin sendiri jadi lebih gratisan lebih murah meriah hemat biaya Nah temuk keluar lagi kawan-kawan keluar lagi belutnya belutnya keluar lagi belutnya keluar lagi nih guys ini belutnya keluar lagi kita coba kita coba tarik lagi belutnya ini biar terus memanjang suka sudah memanjang ini sudah nih guys ini lebih lebih enak nih oke teman-teman ini terus keluar nih guys terus keluar 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 kawan-kawan Oh ya terima kasih ya yang sudah memberi like dan subscribe channel ini Oke kita lanjutin lagi guys belutnya kamu tinggal kamu kira-kira ini aja deh panjang belutnya woi bentar kawan-kawan Aduh guys belutnya dapat lagi ya teman-teman dan seperti biasa langsung masuk lagi ke lubang sarang belutnya nih guys Oke jalan lubang sarang belut biasa memang gini kawan-kawan kalau kita mau coba ngurek belut pakai tangan itu biasanya itu lebih cepat ya kalau belutnya sudah panjang gitu tinggal tangkap aja pakai tangan jadi itu yang hobi belut mancing belut ngurek belut atau hobi ngobrol belut ya ngobrol belut sawah itu biasa di sawah juga banyak tuh besti bestiku bukan banyak besti bestiku banyak belut eh mana lu belut mana kok belutnya masih belum keluar nih anjir Ayo guys ayo guys ini gue udah siapin Oh ya lupakan tadi kan udah kasih makan mungkin ya perlu waktu juga buat mencerna mengunyah dan memprosesing segala proses makanan untuk belut makanan belut babon makanan untuk belut biar menjadi belut sawah besar makanan untuk belut biar menjadi belut monster monster apaan monster yang kebuka powernya power cakra QB ekor 9 Hai mana ini belutnya ini belutnya yang bukan penjaga isekai enggak adalah isekai isekai ois keluar lagi teman-teman no 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 nih belutnya guys ini belutnya belutnya nih belutnya nih oke kemon belut nandai 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 yo masa yo masa yo masa yo masa belutnya yo masa belut nandai nandai ayo belut tak belut tak unagi unagi aku kasih nama unagi apa enggak adalah sejarah belutnya nama ini jadi unagi yes Oke teman-teman yuk Oke kita coba tarik aja panjangkan kesini biar best the best nah kita teman-teman yuk kita coba tarik lagi ke sini nah nih guys ini sudah narik ke sini guys ini punya kita panjangin terus ya kita panjangin terus kita panjangin teruskan kita akan judulnya memang mau babonin belut sawah biar jadi cepat besar biar jadi belut babon biar kita mau babonin ya si babon babon belut babon belut babon belut babon mana si babon babon oh kini teman-teman nih si babon babon babonnya kok jadi ngomong babon 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 anjir eh kita kesenakan dulu guys tarik aja mau spill posisi gue mau pindah posisi bang bikin yang gimana kenapa pakai screen case anjir soalnya aku malas juga live streamnya nggak ada tempat space banyak teman-teman aku mau ucapin dulu mohon maaf ya kalau aku live stream pada malam hari tuh di atas jam 10 malam kemarin tuh aku susah ngomong kawan-kawan soalnya kan rumah kita itu kan saling dekat-dekatan dempet jadi kalau aku bikin live stream di atas jam 10 malam biasanya tuh aku memang jarang ngomong gitu memang sengaja aku diamin soalnya kalau aku ngomong nanti tetangga kiri-kanan pada bangun wih betul guys ini jatuh ini jatuh 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 ini ada dua stok makanannya jatuh ntar kita coba pindah posisi dulu ya kawan-kawan menebelan bisa nanti gimana sambungan kualitasnya ya apa lancar apa nggak nggak ngelik-ngelik soalnya ada dua makanannya jatuh apa kualitasnya lancar di tempat kalian ntar ya gue mau coba pindah posisi ngambil gambarnya biar nggak gini terus gantar gue gini terus bosan juga nih guys tapi belutnya mana oke kita pancing dulu enggak ada ya kali ya gimana nih kualitas di tempat kalian lancar nggak sih sebenarnya di beranda kalian kualitas soundnya ayolah belut tenang tidak diekspor ke Jepang kok kita nggak ekspor belut kita nggak jualan belut kok J takut keluar kawan-kawan mungkin dia kenyang kali ya karena ini sudah banyak kita kasih makan kalau dia kenyang Oke deh nanti kita pindah spot ke sarang belut yang lain kawan-kawan nanti kita coba cari ada lubang belut yang lain juga yang ini udah kek ini yang kayaknya ini kenyang teman-teman tadi aku mau cobain dulu guys nih kalau dia kenyang kita pindah deh kita pindah ya lokasi kayaknya mudah-mudahan aja lah keluar lagi keluar lagi anjir oke deh teman-teman kayaknya dia sudah kenyang karena udah banyak dikasih makan apa gimana ini gue masih berbaik hati kasih makanan untuk belut oke deh guys yuk kita coba pindah lagi ke lubang satunya ini ada lubang satunya kayaknya belut yang tadi tuh heran ya ngapain juga dari tadi itu dikasih makan terus gue enggak ketanyakan mungkin dia juga pengen makan kalau belut yang ini teman-teman ini agak rewel semangat tawanku ini emang nggak rewel dia tuh maunya tuh makanannya tuh kayak daging-daging gitu yang ambisan kuat atau sosis pokoknya yang ambisan kuat tuh ngintip teman-teman tuh ngintip tuh ngintip ngintip beneran seriusan itu ngintip itu belutnya itu ngintip nah ini kita pancing dulu ya nah itu kan keluar jatuh dari tadi tuh ngintip memang agak malu kalau yang pertama tadi itu enggak memang agak rajin dia udah keluar enggak enggak takut kalian kalau ini masih ragu-ragu untuk keluar untuk keluar dari lubang sarang belutnya lubang sarang belut spasi koma berbabun koma berbesar spasi koma blut monster spasi koma belut listrik spasi koma budidaya belut spasi koma ngobor belut ngurut belut pakai tangan itu ngapain anjir lu mas apa ha ha oke guys bahas apa yo 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 ketepak deh nah kita teman-teman yuk gimana di beranda kalian lembaga-lembaga lancar aja ya guys lancar jaya ini kalau yang pertama tadi unagi unagi yang ini belutak belutak Nah itu teman-teman ibliknya sudah mulai keluar tapi itu masih malu-malu beneran sumpah masih malu-malu nah masih malu-malu kan Oh ya jangan lupa ya kalau kalian mau berlebaran di hari raya edut-edutri jangan lupa lah ke tempat tetangga apa segala macam maaf maafan selaturah minum penghari raya ini nasi temennya ada belut yang kedua tapi bukan budidaya belut ya bukan budidaya belut juga bukan ternak bukan bisnis sebelum enggak cuman berapa ekor juga nih kita nanamnya juga eh nanam periharanya juga di lahan sempit memang perihara di seluruh kan tuh ada beberapa pelut tapi kayaknya yang yang ini kayaknya masih ragu nih teman-teman apa mungkin amisannya kurang kuat kali ya soalnya kan yang yang ini agak-agak cerewet agak-agak rewel dia tuh mau tuh full daging gitu oke lah kalau memang mau full daging nanti aku siapin daging deh nanti ya soalnya sekarang aku belum bawa nih aku masih bawa kayak risoles yang aku kasih amisan ada sih dagingnya ada amis-amisannya juga tapi kurang kurang banyak kurang kuat mungkin nanti kita kasih yang daging ayam deh karena untuk dia kayaknya sukanya yang ini sosis apa segala macem ini pokoknya yang amisan kuat ajalah kalau yang ini kayaknya nih kurang suka atau gimana kalau yang belut yang pertama itu memang lapar sekali kawan-kawan belut lapar itu selera makannya tinggi kalau ini enggak tapi beda ya dengan ikan toman atau ikan cana ya gana ikan-gana ikan toman gitu yang selera makannya luar biasa rakus kali ini kayaknya enggak nih guys apa mungkin tadi sudah sehari yang aku sering aku kasih makan kali ya jadi jaga kenyang gitu oke teman-teman oe jatuh makanannya guys ini seleranya ini agak beda teman-teman kalau yang tadi itu kan laparnya rakusnya kuat kali ini beda gitu nah kita teman-teman aku ucapin terkasihnya yang sudah like dan subscribe channel ini terima kasih nanti kalau bisa lewat streaming lebih tapi kalau malam aku lihat jarang ngomong kawan-kawan karena rumah kita nih deket rumahnya deket-deket jadi kalau aku ngomong tuh tokat suaranya berisik guys aku siapin lagi ya makanannya nih aku coba pancing selesai sini mau gak kira-kira ini keluar bener-bener nanti bisa ya teman-teman jadi kalau aku nanti bikin streaming malam hari itu kalau kalian mau komen komen aja gitu jangan ngarep dibacain gitu tolannya kalau rumah deket ini susah kawan-kawan nah ini kita lanjutin lagi ya ini belinya kan sudah keluar dari lubang sarang belutnya nih cuman dia ini masih gimana masih meragu-ragu atau malu kawan-kawan kalau beli yang pertama tuh kan akan enggak mau dia nih kalau sudah dikasih makanan untuk belut makanan untuk belut biar menjadi belut babon makanan untuk belut biar cepat besar entah kawan-kawan kita coba cek dulu ke lubang yang pertama nih kalau yang lubang pertama masih minat-minat serius ayo dia keluar gitu aduh jatuh lagi anjir wuih nah kita coba gini gini kita pancing-pancing lah kita bersin sejenak deh aku juga ucapin ya terima kasih yang sudah dari awal tadi setia menemani es menekan tukang-tukang daun kirain apa tadi kirain ular atau ular-ularan nah kita teman-teman aku ucapin terima kasih untuk kamu yang dari awal tadi sudah siap setia menemani live stream ku update-update lapis streaming ku nanti kita akan terus coba di update-update lagi kawan-kawan ois lagi apas aku 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 Terima kasih.